Intro Hai hai hai, kembali lagi di channel saya, Devi Khalid, yang akan memberikan kamu sejumlah informasi menarik. Siapa yang tak mengenal artis multi talent bernama Sarawi Jayantok? Istri dari basulap terkenal itu telah menekuni industri entertainment sejak tahun 1994. Ia mulai terjun ke industri entertainment dengan menjadi backing vocal group terkenal yang bernama Slang. Sejak saat itu, ia selalu ikut kemanapun Slang Manggung. Suara yang merdu membuat Sarah mempunyai peluang untuk menjadi seorang penyanyi. Selain pintar dalam bernyanyi, ia juga pandai menciptakan lagu. Akhirnya, ia memutuskan untuk bersolo karir dengan lagu ciptaannya sendiri. Selain mempunyai suara yang merdu, Sarah juga mempunyai hobi menulis. Hobinya ia seluruhkan dengan membuat buku yang berjudul tweet, yang berkolaborasi dengan Risa Saraswati. Isi dari buku tersebut adalah kumpulan cerita dan penyesalan, makhluk halus yang memutuskan untuk bunuh diri. Di samping kemampuannya menyanyi dan menulis, wanita asal Jakarta tersebut juga handal menjadi pembawa acara. Karirnya mulai naik daun saat ia mulai membintangi acara bertemah horor yang tayang di televisi. Ia juga kerap menjadi guest star dalam acara Mr. Tukul Jalan-Jalan. Ia juga menjadi host dalam acara misteri dunia lain. Nama lengkapnya adalah Sarah Wijayanto. Nama panggilan Sarah, nama panggung Sarah Wijayanto. Tempat tanggal lahir Jakarta 6 Mei 1979. Kewarga negaraan Indonesia. Nama saudara Adinia Wirasti, Wisnu Hardana. Nama pasangan Demian Aditya. Profesi, aktris, pembawa acara, youtuber dan juga penulis. Hobi menggambar menulis. Akun Instagram, es Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto memiliki tato di kedua tangannya yang menyimbolkan dua agama. Mulai mendalami kemampuan spiritualnya ketika berumur 31 tahun. Ia juga terdaftar di perkumpulan paranormal dunia yang bernama paranormalsocieties.com. Di salah satu episode DMS yang tayang di akun YouTube kanalnya, Sarah pernah bercerita bahwa ia mengalami kegerasan yang dilakukan oleh pasangannya saat berpacaran. Dalam akun YouTubenya yang bernama Diari Misteri Sarah, ia yang bertanggung jawab penuh mengenai konten yang ia akan tayangkan kepada penonton setianya. Tim Sarah tidak hanya mendapat gangguan dari makhluk halus, namun juga gangguan dari manusia iseng. Selain menjadi pembawa acara horror, Sarah pernah berkarir menjadi penyanyi solo dengan lagu ciptaannya sendiri, yaitu Never Gonna Stop dan Di Hati Selamanya. Agama dari Sarah Wijayanto adalah Chris Peck. Sarah sudah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus sedari kecil. Terkadang ia ketakutan saat mendengar cerita mereka. Pertama kali Sarah bisa melihat makhluk halus pada saat usianya mencapai 8 tahun. Fenomena tersebut sudah biasa terjadi di keluarganya. Image horror sudah melekat dalam diri Sarah Wijayanto. Kemampuannya untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk halus membuat ladang rejeki bagi dirinya. Meskipun begitu, ia memerlukan energi yang banyak untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Karena setiap melakukan komunikasi dengan makhluk halus, memakan energi yang banyak sekali. Semasa karirnya, Sarah telah mencoba berbagai segala bidang, dari bernyanyi, menjadi pembawa acara, hingga pernah bermain film. Film yang telah sukses di bintangnya nyanyi yaitu The Doll, The Doll 2, dan Tarot. Sarah Wijayanto mengawali karirnya di industri hiburan sebagai seorang penyanyi. Ia kemudian melewarkan sayapnya menjadi pembawa acara, dan juga pemain film. Namun, sepanjang karirnya di dunia hiburan, ia lebih sering dikenal sebagai presenter yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk gaib. Wanita ini sempat menceritakan pengalaman pertamanya ketika bisa melihat makhluk tak kasak mata tersebut. Saat itu, usianya masih mengenjau 8 tahun. Waktu itu, Sarah di rumah kakeknya di Kebalen, Blok S1A, melihat orang di jendera. Sarah lagi main di dalam, dia melihat makhluk berdiri melihat ke arahnya. Tidak lama kemudian wujudnya makin hitam. Menurut Sarah Wijayanto, hal tersebut bukanlah seram. Bentuknya tetap manusia dan bukan semakin seram, tetapi semakin gelap. Sarah bercerita, saat itu dirinya tidak merasa takut sama sekali ketika melihat sesuatu yang tak pernah dilihat sebelumnya. Ia malah merasa aneh dan bingung mengenai sosok yang menampakkan wujudnya secara terang-terangan kala itu. Rasa takut mulai menghantui kakak ganduh Adinia Wirasti ini saat ia duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Semakin banyak makhluk gai yang muncul di hadapannya dengan berbagai macam wujud dan yang menyebalkan ia mendapat perlakuan tak menyenangkan ketika mencoba bercerita kepada orang-orang terdekatnya.